Intro Bulan ketiga, kamus bulan keempat, ap bulan kelima, elul bulan keenam, kisri bulan ketujuh, bulan etanim, bulan kedelapan, bulan makesimwan, kisri bulan kesemilan, bebet bulan kesepuluh, sebat bulan kesebelas, adar kedua belas. Intro Halo semuanya, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik, puji Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ala Bapak yang baik, kami mengucap syukur karena hari ini kami masih dapat beribadah. Terimalah ibadah kami, seperti engkau menerima persembahan habel. Buatlah kami mengerti firman, penuhi hati pikiran kami dengan roh kudus, dan lewat firmanmu, buatlah kami semua menjadi kudus. Kami berdoa dengan mengucap syukur, dalam nama Yesus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan belajar tentang Raja di Israel Utara, Raja ke-16 yaitu Menahem, dan Raja ke-17 yaitu Pekahya. Kita baca ayat pembuka. Dua Raja-Raja 15 ayat 16-18 Dua Raja-Raja 15 ayat 16-18 Kita baca sama-sama Pada waktu itu, dengan mulai dari Tirza, Menahem memusnahkan Tifsa dan semua orang yang ada di dalamnya serta daerahnya. Sebab orang tidak membuka pintu kota baginya. Maka dimusnahkannya lah kota itu, dan dibelahnya semua perempuannya yang mengandung. Ayat 17 Dalam tahun ke-39 jaman Azaria Raja Yehuda, Menahem bin Gadi menjadi Raja atas Israel. Ia memerintah 10 tahun lamanya di Samaria. Ayat 18 Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sepanjang umurnya, ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobean bin Nebat, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Inilah firman Tuhan. Amin. Menahem, dia menjadi Raja ke-16 di Kerajaan Israel Utara. Nama ayahnya Menahem adalah Gadi. Sebelum Menahem, siapa Raja ke-15? Ada yang ingat? Apakah Gadi? Bukan ya. Raja sebelum Menahem adalah Salum. Ya, Salum. Seperti lagu yang sering kita nyanyikan. Salum Menahem Pekaya. Nah, jika begitu, arti Menahem, artinya Menahem bukan jadi Raja karena dia keturunan Raja. Akan tetapi, dia mengadakan persepakatan untuk membunuh Raja sebelumnya, Raja Salum, supaya dia bisa gantikan jadi Raja. Menahem artinya penghibur atau penenang. Tetapi dia tidak hidup dengan menghibur orang-orang dengan firman. Sebaliknya, dia hidup membuat orang-orang takut karena dia begitu kejam dan jahat. Waktu Menahem jadi Raja, tidak semua rakyat mau dipimpin oleh Menahem. Ada daerah Tifsa, mereka menolak dipimpin oleh Menahem. Mereka tutup pintu kota. Mereka tidak mau takluk pada Menahem. Lalu apa yang Menahem melakukan pada mereka? Menahem menyerang mereka dengan kejam. Selain dengan kejam, Menahem itu sangat brutal. Dia memotong wanita hamil di Tifsa. Sangat brutal kan? Meskipun dia kejam dan brutal, dia tidak menyadari kesalahannya. Alkitab mengatakan, kalau kita berbuat baik, kalau kita murah hati, kita sebenarnya berbuat baik pada diri kita sendiri. Tapi kalau kita jahat, itu mencelakakan dirinya sendiri. Kita baca sama-sama. Amsal 11 ayat 17. Amsal 11 ayat 17 mengatakan, Betul ya? Selanjutnya, kita lihat. Kerajaan Israel Utara diserang oleh Raja dari Asyur. Apa yang Menahem melakukan? Menahem malah memberikan uang kepada Raja Asyur. Kalau dihitung-hitung di zaman sekarang, uang yang dia kasih itu sebesar 300 juta dolar. Banyak sekali kan? Bagaimana dia bisa dapat uang sebanyak itu? Nah, dia menarik uang dari rakyatnya yang kaya, yang berkuasa. Dia menarik kalau zaman sekarang setara 10 ribu dolar dari tiap orang kaya. Jadi Menahem ini menjarah atau mengambil dengan paksa. Dan juga dia malah memberi beban pada rakyatnya. Menahem tidak gunakan hidupnya sebagai raja untuk menghibur rakyat. Malah dia jadi gembala yang palsu. Seorang yang kejam. Ia lakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Dan dia tidak pernah meninggalkan dosa-dosa Yerobeam. Dan meskipun dia bersandar pada Asyur, Ironisnya di masa depan kerajaan Israel Utara itu dihancurkan oleh Asyur. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari Menahem? Dari Menahem ini kita belajar kalau kita tidak boleh bersandar pada hal-hal dunia. Seperti uang atau orang yang lebih hebat. Kadang kita banggakan orang yang lebih hebat dan terkenal. Tapi sebenarnya kita hanya harus banggakan Tuhan saja. Lebih lagi kita hanya harus bersandar pada Tuhan. Ada lagunya kan? Sandar, sandar, sandar pada lengan yang kekal. Amin ya. Sekarang kita akan belajar tentang Raja Pekahya, Raja ke-17. Pekahya arti namanya Tuhan telah membuka atau Tuhan telah membuka mata. Setelah menjadi raja, Pekahya membangun sesuatu. Apa itu? Dia membangun Puri Istana. Puri Istana itu adalah sebuah benteng yang tinggi atau menara pengintai. Itu dibangun untuk melindungi Istana Raja. Contohnya orang tua kita bangun atau beli rumah supaya kita punya tempat tinggal, tempat berlindung. Ya kan? Sayangnya, Pekahya sendiri itu mati dibunuh di dalam Puri Istana Raja itu. Kenapa bisa? Itu karena ada bawahannya dia yang menghianatinya. Ini mengajarkan apa pada kita? Kita tidak boleh bersandar pada benteng buatan manusia. Benteng sejati kita yang melindungi kita adalah siapa? Allah saja. Kita tidak boleh pikir, oh karena aku sudah punya bodyguard, atau punya satpam, atau punya pengawal, atau misalnya papaku polisi jadi aman. Tidak. Jika bukan Tuhan yang jaga kita, yang jadi pengawal kita, maka sia-sia. Kita mau dijaga sama Iron Man juga tidak aman. Kita baca Masmur 127 ayat 1. 1, 2, 3. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Nah, di akhir zaman di kitab Wahyu sudah diberitahu, pada saat bencana dari metrai ke-6 terjadi, semua orang kaya, para pembesar, atau zaman sekarang itu anggota senat atau DPR, juga dikatakan para perwira, kalau sekarang itu polisi, jeneral-jeneral, orang-orang, orang merdeka, orang budak, itu semua akan bersembunyi ke gua-gua. Wahyu 16 ayat 15-16 Akan tetapi, gunung-gunung dan batu karang itu tidak dapat menjadi tempat perlindungan. Kita bisa meninggalkan hal yang lain, tapi jangan meninggalkan Allah. Jika kita berlindung pada Allah, kita akan diselamatkan, bahkan dari krisis. Masmur 73 ayat 28, kita baca sama-sama. Tetapi aku, aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Seperti sekarang, dunia sedang dilanda krisis. Krisis apa? Krisis penyakit Corona. Tapi kita percaya, kita tiap hari berdoa, tiap hari kita baca firman, dan kita bersandar pada Allah, dan kita akan diselamatkan. Amin. Kita sama-sama katakan amin ya. Satu, dua, tiga. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapak, tempat perlindungan kami, terima kasih karena sudah mengajarkan kami firmanmu. Tolong buat kami selalu ingat untuk bersandar padamu. Dalam sekolah kami, dalam keluarga kami, buat kami terus berdoa. Bapak, terlebih lagi di dunia yang sedang menghadapi krisis ini. Lindungilah kami, agar kami tetap sehat. Kami juga akan memberikan persembahan. Terimalah persembahan yang kami berikan dengan penuh syukur dan iman. Bapak, ingatlah akan orang tua kami dan berkati pekerjaan mereka. Bapak, buatlah kami bisa kembali bersekutu bersama di gereja rumah Tuhan yang kudus. Kami berdoa dengan penuh ucapan syukur dalam nama kudus Tuhan Yesus. Amin. Kita doa Bapak kami. Bapak kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah gendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.